ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Jolan Fajar pada channel tanam aja ya teman-teman apa kabar kalian semua semoga kalian baik-baik saja dan pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah topik yang sebenarnya penting nih buat teman-teman yang punya mobil dan temen-temen pasti ingin membuat kanopi untuk rumah tapi pengen kanopi nggak biasa kanopi tapi pengen kanopi untuk mobil yang selain menutupi dari sinar matahari juga bisa memberikan relaksasi memberikan udara segar untuk rumah sekaligus bisa mempercantik halaman nah jadi untuk sepanjang kali ini saya akan memberikan rekomendasi lima jenis tanaman yang yang bisa menjadi kanopi alami yang enggak cuman bisa bikin tetuh saja tapi juga bisa memberikan penuansa yang lebih jauh dan indah karena tanaman ini dia enggak cuman tanaman yang merambat dengan daun yang rimbun tetapi dia juga memiliki bunga yang beraneka warna dan juga indah-indah nah jadi apa saja namanya saksikan bahasanya sampai selesai ya oke untuk tanaman pertama tanaman yang cocok buat teman-teman yang ingin membuat kanopi atau kanopi alami yaitu tanaman alamanda nah jadi alamanda ini pasti teman-teman sudah pernah lihat alaman alamanda ini dia memiliki daun yang lumayan lebar-lebar biasa nggak gitu lebar banget tapi lalu juga tanaman ini terkenal di Indonesia dengan bunga yang berwarna kuning bentuknya pun juga mirip seperti trompet dan juga tanaman alamanda ini sebenarnya dia memiliki beberapa variasi warna bunga jadi tidak cuman kuning tapi untuk di Indonesia sendiri yang paling populer adalah tanaman alamanda dengan daun berwarna kuning buat teman-teman yang mau cari referensi tanaman yang cocok untuk kanopi tanaman cocok karena dia biasanya sedikit merambat jadi bisa diatur disesuaikan untuk bentuk kanopi dan juga bunganya pun rimbun jadi juga tidak hanya bisa penutup alami tapi juga memiliki warna kuning yang indah untuk tanaman kedua yang saya rekomendasikan ini tanamannya pasti mungkin pasti teman-teman juga udah pernah lihat ya dulu adalah tanaman namanya dahmelatirian atau flame of irian nah tanaman ini sangat terkenal karena ciri khas bentuk bunganya yang dia seperti flim atau seperti api yang dia menggantung ke bawah seperti itu dan warnanya pun sangat mencolok yaitu merah atau orang bentuk bunganya memanjang ke bawah dan warna orang ini adalah salah satu saya tarik dari tanaman melati irian ini buat teman-teman yang ingin memiliki tanaman kanopi yang miliki bunga yang sangat mencolok mentereng nah tanaman flame of irian ini atau melati irian ini sangat cocok untuk teman-teman untuk yang ketiga yaitu ada tanaman turnbeginah turnbeginah ini dia adalah jenis tanaman lambat jadi memang sangat cocok untuk dijadikan sebagai tanaman kanopi rumah tanaman ini memiliki warna bunga yang ada dua jenis yaitu ada turnbeginah yang dia bunganya berwarna putih dan juga biru muda tanaman turnbeginah ini dia memiliki bentuk bunga yang berkelombol jadi mirip seperti melati irian tadi nah tapi dia memiliki bunga yang dia lebih mekar jadi bentuk bunganya itu sama seperti alamanda mekar tapi dia berwarna putih atau biru tapi dia juga bergerombol beda dengan tanaman alamanda yang dia bunganya satu persatu tapi banyak nah kalau turnbeginah ini dia mengerombol jadi tanaman ini cocok buat teman-teman yang ingin memiliki kanopi yang cukup rimbun dan juga deduh jadi bisa memberikan kesan yang lebih sejuk pada kanopi milik teman-teman tetapi tetap berikan kesan yang indah karena ada ada bunga-bunga juga yang itu juga indah cocoklah buat teman-teman untuk tanaman yang berikutnya yang keempat disini adalah salah satu tanaman yang mungkin teman-teman jarang melihat yaitu namanya adalah morning glory nah bunga ini terkenal karena warna ungunya yang sangat mentereng dan juga indah kelebihan utama dari tanaman morning glory ini dia ada di pertumbuhannya jadi memang apabila tempatnya strategis dalam arti dia terkenal sinar matahari yang cukup mendapatkan pengairan yang rutin juga tanaman morning glory ini dia dapat tumbuh dengan sangat cepat ini adalah kelebihan yang tidak dimiliki oleh tanaman-tanaman yang disebutkan sebelumnya jadi tanaman ini memang kelebihan utamanya adalah bagi teman-teman yang ingin tanaman kanopi yang cepat tumbuh bunganya pun tapi juga tidak kalah bagus dia memiliki bunga berwarna ungu-ungu yang warna juga mentereng jadi tetap bisa memperindah kanopi atau garasi milik teman-teman oke baik untuk rekomendasi yang kelima tapi ini bukan akhir dari rekomendasi tanaman kanopi yaitu adalah tanaman air mata pengantin nah mungkin teman-teman ada yang sedikit asing dengan nama tanaman ini jadi ini tanaman yang baru bisa dibilang populer air mata pengantin ini dia memiliki warna bunga yang kecil-kecil menggerombol banyak jadi berbeda dengan tanaman tanaman yang saya sebutkan sebelumnya yang mana mereka memiliki bunga yang ukurannya cukup besar-besar jadi air mata pengantin ini bunganya kecil-kecil menggerombol dan banyak jadi air mata pengantin ini memiliki kesan yang lebih berbeda dia tetap cocok untuk kanopi dia merambat dan bisa mengikuti rambatan rambatan kanopi mobil yang teman-teman buat tapi cuma perbedaannya itu adalah di warna bunga yang yang tadi warnanya cukup apa ya ngetereng dan strong warnanya atau sangat ngejreng sekali untuk air mata pengantin ini dia warnanya lebih ke pink kalem pink kalem tetapi tetap bisa memperindah kanopi milik teman-teman dan juga bisa menjadi kanopi penutup yang bisa meredam panas sinar matahari jadi buat teman-teman yang nggak suka dengan apa namanya bunga yang gede-gede mungkin air mata pengantin ini bisa menjadi rekomendasi yang cocok untuk teman-teman oke teman-teman mungkin itu dulu untuk pembahasan pada kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman yang ingin membangun kanopi di rumahnya dan pengen cari tanaman yang cocok untuk kanopinya sekian dari saya terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya bye jangan lupa subscribe ya dan like dan share video ini apabila kamu suka sampai jumpa lagi